Halo sahabat kreatif, jumpa lagi bersama saya di channel Bimo Pertawan Tentunya tak lupa kabar baik selalu bersama kita semua Dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di pasar sapi ponorgo Teman-teman bisa lihat disini banyak banget sapinya mulai dari anakan hingga siap untuk semelih ya teman-teman Dan kalau teman-teman suka branding disini juga banyak banget sapi betina yang sudah siap IP atau siap hamil Dan mungkin teman-teman yang mau menghamilinya juga boleh Oh iya teman-teman pasar sapi ini berada di pinggir jalan yaitu tepatnya di Wonokerto kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo Jawa Timur Dan ini pertama kalinya saya melihat pasar sapi jadi seneng banget rasanya Bisa melihat berbagai macam jenis sapi dan juga berbagai macam harganya Karena biasanya saya mengambil sapi dari rumahan yang mana pilihannya terbatas ya teman-teman Kalau di pasar ini kita bisa menentukan pilihan dengan banyak perbandingan cuma ya kita harus pandai-pandai untuk menawarnya Namun juga jangan asal menawar ya teman-teman bisa kita dikepok Namun sayangnya pada kesempatan kali ini saya datang terlalu lambat ya teman-teman Jadi untuk sapi yang super super juhu udah beberapa udah pada laku dan sebagian yang mungkin belum cocok penawarannya ya Jadi mereka pulang bersama majikannya masing-masing Dan mungkin di lain waktu saya ingin datang lebih awal dan bisa melihat proses penurunannya ya teman-teman Jadi untuk proses penurunannya itu mungkin seru ya Jadi kita bisa melihat sapi yang jumbo-jumbo turun dari mobil kemudian masuk ke pasar Itu mungkin ada gergetnya gitu untuk melihat Dan di pasar ini dalam satu minggu enggak Jadi di pasar ini tuh dalam lima hari itu hanya buka sekali Atau dalam hitungan pasar Jawa Atau hitungan Jawa itu bukanya hanya pahing Jadi orang-orang biasa menyebutnya ini pahingan Kalau untuk hari kita tidak bisa menentukan Karena patokan pasar ini adalah yang berpatok pada hari peton Jawa aja Ya intinya kayak gitu pokoknya teman-teman Jadi biasa disebut pahingan Selain sapi disini juga banyak pedagang yang menyediakan alat-alat pertanian Mulai dari sapi, cangkul, pengasah dan lain sebagainya Dan tentunya juga ada penjual jamu ya teman-teman Mulai jamu juragannya dan juga untuk sapinya Dan tentunya juga beberapa ada tempat makan atau kuliner Yang menyiapkan sarapan pagi untuk para juragan sapi Ya namun meskipun terlambat disini saya masih bisa melihat beberapa sapi jumbo Namun yang masih tampak tersisa banyak disini yaitu Bagusan atau jantan yang masih bakalan teman-teman Dan juga sapi petina mulai yang masih anakan Diri hingga yang besar-besar bisa dikatakan babonya Dan disini juga ada yang menyediakan buka jasa ya teman-teman Jadi disini tuh jasanya untuk membersihkan dan juga untuk mempercantik kuku sapi Mungkin bisa dikatakan medicure ya Medicure pedicure pokoknya kayak gitu lah mungkin Ya pokoknya di pasar ini tuh seru banget teman-teman Seneng lah bisa melihat sapi dari cara transaksinya pembayaran dan lain sebagainya Seru pokoknya Dan mungkin sampai disini lihat teman-teman Jadi sedikit ulasan tentang pasar sapi yang ada di pulau rokok ini Mungkin di lain waktu kita bisa bahas lagi dengan video yang lebih menarik Dan tentunya dengan informasi yang lebih daripada hari ini Dan tentunya jangan lupa untuk dukung terus channel Vimo Pertapan Agar tambah menudara dan tambah mengedukasi tentunya Dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Vimo Pertapan Dan tentunya jangan lupa untuk bunyikan loncengnya Agar notifnya aktif Oke teman-teman sampai disini dan sampai ketemu di lain video See you Selamat menikmati